Dalam momen memperingati hari santri dan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar seluruh Indonesia secara nasional yang dihadiri perwakilan wali kota Padang, Camat Lubu Kilangan dan Kepala Kantor Agama diwakil Kasih Bimas Islam Kepala Kantor Agama Kota Padang, Kepala KUA Kecematan Sekota Padang dan unsur toko agama yang ada di Kota Padang. Peringati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 22 Oktober yang diperingati setiap tahunnya kali ini memperingati diisi zikir akbar, salawat dan ceramah dari Buya M. Nasir. Menurut Kepala Kantor Kemenang Kota Padang yang diwakili Kasih Bimas Islam Kepala Kantor Agama Kota Padang, Haris Junaidi, dalam sambutannya menyampaikan selalu mendukung kegiatan ini dan juga memberi apresiasi atas terlaksananya peringatan hari santri dan maulid Nabi Muhammad SAW meski di tengah wabah COVID-19. Ketua Tamfizia, Yul Tel Ardi, menghimbau ke seluruh orang tua agar dapat memasukkan anaknya ke pondok pesantren agar kedepannya pemimpin negeri ini berasal dari pesantren yang nantinya mempunyai akhlak dan moral. Peringatan Hari Santri tahun 2020 ini merupakan kali yang kelima dan Kota Padang menyelenggarakan peringatan Hari Santri sesuai dengan moto yang telah disampaikan secara nasional dengan peringatan Hari Santri membuat santri yang sehat di Indonesia yang kuat dan dengan memperingati hari santri tidak ada lagi keraguan daripada masyarakat bahwasannya santri adalah generasi penerus penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari Insya Allah, bila santri yang memimpin bangsa ini bangsa yang makmur, bangsa yang didamai dan bangsa yang bersatu karena di pondok pesantren itu kita semuanya diajarkan diajarkan akhlak akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia maka melalui momen Hari Santri ini kecengkut Bapak Adang menghimbau kepada masyarakat mari kita serahkan anak kita kita didih, anak kita di pondok pesantren Insya Allah, ini akan menjadi jikalapakal pemimpin yang baik pemimpin umarak dan pemimpin agama Di samping itu juga Camat Lubukilangan, Yal Masri menyampaikan dalam memperingati hari santri dan maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam kali ini memperingati di tengah wabah COVID-19 tentunya pelaksanaan kali ini tidak terlepas dari protokol kesehatan dengan adanya peringatan hari santri ini itu kita sebagai pemberitaan sangat berkesan sekali itu harapan kita bagaimana yang sampai dengan lain itu kecengkut Bapak Adang ini bagaimana kita depan generasi-generasi muda kita ini betul-betul mempunyai akidah yang baik itu seperti itu itu harapan kita itu memang ini memang dimulai mungkin dari kita bagaimana generasi muda kita ini tetap setinya mungkin ke masjid dan usaha lambung terima kasih atas dukungan Anda